namanya Mbak Dewi itu masih belum bisa penyesua jadi ambigo ambigonya itu begini mas dan teman-teman statusnya punya STR FISMED tetapi di jabatan fungsional yang kementus itu itu redegrefer mati ya ini yang saya bikin pening ini sampai saya bilang Mbak tolong diberesin kasian karena sudah 6 tahun lulus FISMED tidak ada ini PHP terus sampai kemarin saya dorong kenapa tidak ikut impasing jadi memang untuk teman-teman yang alumni lintas jalur ada yang berbahagia ada yang belum terus untuk teman-teman FISMED yang baru lulus yang dengan tidak latar belakang atro tanpa latar belakang atro itu bukan bukan ada kekurangan ya jadi kalau kami itu yang dengan latar belakang atro itu kita tahu persis kriteria foto-torak foto-atronan CT scan dan sebagainya kita tahu persis sehingga sebagai seorang fisikawan medik kita harus diimaging nah kita bisa memberikan saran ke dokternya ini kurang begini sehingga muncul lah seperti yang Mbak Sari tadi sampaikan eksistensi oh FISMED-nya tahu persis nih tentang imaging kenapa begini oh ini noise ini dan sebagainya sehingga saya setuju bahwa memang kita tuh harus memproklamirkan diri yes itu betul jawabannya ya jadi tidak ada orang yang mempromosikan kita kalau tidak kita sendiri terus untuk adik-adik yang menulusan pure fisika medik mas Rendra dan kawan-kawan bukan kekurangan-kekurangan yang ada saya termati memang saya minta saya tidak akan sebutkan kekurangan saya hanya meminta ke tolong kamu belajar yuk anatomi yuk kamu belajar ini dari sisi ekstra pasti ya oke tapi kendala-kendalanya itu masih kekurangan di dalam karena regulaternya senior ini bisnisnya baru lulus stress graduate kan gak berani nih nah itu terjadi di lapangan ya nah jadi sebagai penangan memang itu yang yang kita kita ini belum pensiun ya jadi kita menyambung tali benang merahnya itu buat enak begitu kita ngajari begitu ini kita nanti purna adik-adik ini udah mati seperti itu jadi memang itu hubungan yang harmonis antara yang senior dengan junior ya Bu Siti ya jadi pasti pasti ya tapi yang junior ya kadang lebih banyak kerjanya ya ya menyambung Mas Rendra menyambung Mas Rendra menyambung dari tadi harus ada hubungan yang harmonis antara senior dengan junior bagaimana ketika itu tidak hubungan yang harmonis tersebut tidak muncul antara fismetnya dengan atasannya agak agak menarik disitu tapi tunggu sebentar mau dilempar ke siapa pertanyaan itu sama Mas Rendra izinkan saya untuk menganuskan ke teman-teman peserta absensi sudah dibuka teman-teman link absensi sudah dibuka ada di group ada di chat room silahkan isi absensi dulu jangan saya tulang absensi sudah dibuka ini sudah di-announce ya ayo mulai absensi isi absensi dulu sebentar habis itu saya kembalikan ke Mas Rendra mau dilempar kemana pertanyaan saya ya itu kayak lagu itu ya mau dilempar dibawa kemana gitu sambil teman-teman ini absensi saya tadi penasaran tuh apa namanya kiat-kiatnya Bang Saharul di apa namanya di tempatnya bekerja itu yang jauh dari mana-mana bisa bagaimana jadi masalahnya wajahnya ini masih mudah sekali saya lihat masih lebih mudah dibandingkan dengan Bu Jarwani mungkin boleh dijawab bagaimana menjalin hubungan tadi selain menunjukkan eksistensi dengan melakukan fisikawan medik bagaimana dari awal itu pindah dari kegiatan yang lama lalu menjadi kegiatan fisikawan medis mengurang tips saya sampaikan bahwa sebelum saya beralih saya sudah dengan teman-teman semua untuk komunikasi dengan tidak tidak alhamdulillah mereka masih mereka masih mendengarlah apa yang saran saya apa karena pengaruh kesenian bangsa itu enggak bang kalau senior susah ya mas Rendra ya? kalau senior susah ya mas Rendra ya? dari awalnya itu memang kita sebutkan saya terima kasih ke Bapak Teng karena awalnya itu memang fisikawan medis belum 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 dilihat bagaimana eksistensinya tapi setelah di model perisianan perisianan untuk CT scan dan apa semua kan dibutuhkan fisikawan medis disitulah saya mulai menjelaskan ke pihak manajemen bahwa kami itu ada fisikawan medis itu dibutuhkan disitu kalau tidak ada fisikawan medis tidak akan mungkin keluar disinya itu masih kemudian dan mulai disitu saya mulai kasih sedikit ke pihak manajemen ke Kepulau Bidang ini alat-alat apa yang kami butuhkan sebetulnya dibutuhkan dan itu pun akhirnya kami dapat saya bilang tadi saya dapatnya super meter tapi itu pun disuruh milih super meter dengan dengan ini dengan kolomotestur mau yang mana duluan gitu ya iya karena angkatannya anggarnya tidak cukup cukupnya cuma bisa satu jadi saya bilang super meter saja pak karena ini kolomotestur yang salah saya bisa buat dan sekarang ya sekarang kami masukkan lagi mengudah direalisasi untuk muti simeternya dan ini dosimeter saku kalau tinggal saya itu alhamdulillah sudah tinggal tinggal kontraknya sudah ada tinggal eksekusinya oke 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 terima kasih mas rendra hold dulu ya mbak adek gimana ya mas rendra hold dulu karena tadi mas rendra sudah bilang pak sahru lebih muda daripada prof jarwani jadi mari kita beritahu prof jarwani ini mas rendra ini ini nih ayo tadi ngaku lu bilang prof eh pak sahru lebih muda daripada prof jarwani selamat sore prof jarwani sudah hadir di tengah-tengah kita ini tadi mas rendra ini prof ngurdain prof katanya prof jarwani lebih muda daripada pak sahru eh kembali pak sahru lebih muda daripada prof jarwani mudah-mudahan prof jarwani gak bosan mengikuti sesi curhatan kita sore ini dan nanti bisa masih apa Indian of acara bisa ngasih pendapat beliau mas rendra adin adin mau melemparkan isu kalau tadi eksistensi bagaimana mas rendra sendiri kan gak musik ya selain tadi ya bagaimana nih mau dilempar kesiapan nih tadi yang pertama belum dilempar kalau harmonis dengan kain bagaimana atau dengan apa tapi yang kedua isu yang kedua bagaimana rule atau peran seorang fisika medis di RDI yang dia itu cuman suggest mas contoh audit dosis dibikin jauh panjang-panjang sama mbak Fafi judulnya bikin ini suggestnya doang optimisasi dibikin panjang-panjang satu tahun digawal gitu ujung-ujungnya aduk itu lagi turun lagi turun lagi nah itu kadang-kadang menemahkan semangat kita bagaimana ini caranya biar semangat untuk bekerjanya itu selalu ada dan selalu ada selalu ada itu maksudnya gini gak cuman semangat tapi outputnya itu tetap lebih bagus lebih bagus lebih bagus meskipun itu tadi hanya sekedar suggest beda dengan busari beda dengan mungkin yang teman-teman kita yang di terapi karena Bang Sahrul yang paling maka yang pertama-tama saya akan minta pendapat Mbak Fafi di Sumatera Barat Mbak Fafi tadi bagaimana tanggapannya tadi yang disampaikan oleh Mbak Adin dari Mbak Adin sendiri bagaimana kalau di rumah iya daripada ini ya Mbak Adin ya audidosis lulu audidosis lulu tapi ya udah gitu-gitu aja setiap hari gitu-gitu aja yang perlu di berbahar jadi karena saya disitu baru jalan 3 tahun ya semangatnya belum kendor masih semangat masih banyak ya harus iya masih semangat daripada cuma audidosis ya upload lagi ketemu lagi hasilnya hitung lagi gitu-gitu lagi gitu sebenarnya banyak yang harus kita tingkatkan iya harus kita eksplor lagi harus kita tingkatkan mulai dari apalagi kalau di tempat saya itu sebelumnya cuma ada satu radiolog dan sekarang udah nambah dua jadi tiga itu kualitas citra biasanya kalau radiolog yang jadi saya memperbaikinya pelan-pelan dari situ dari kualitas citra enggak melulu soal gimana kita jaminan suatu peralatan audidosis kadang kita lupa kalau bahwa citra yang didapatkan itu harus optimal gitu jadi enggak melulu soal kealat gitu mbak citra kita gimana dokter kebacanya enak untuk ekspertise ya memang pencitraan tetap diperlukan ya mbak mbak adin saya lihat di chat sudah banyak pertanyaan iya betul iya betul tidak 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 terima kasih selamat menikmati kalau di radiologi kita melakukan audidosis audidosisnya untuk pasien, untuk pekerja kalau di radioterapi kan jelas dosis yang dikerjakan oleh teman-teman nanti mungkin Bu Sari sama Bu Siti mungkin bisa menjawab kalau di diagnostik mungkin kita kita bukan sharing tapi edukasi ke pekerja radios yang lain atau teman sejawab kita yang lain yang ada di instalasi itu tentang berapa sih nilai dosis pasien kita berapa sih pembatas dosis yang harus diterapkan oleh pekerja radiosinya kalau di teman-teman di terapi terus terang karena saya tidak pernah tahu di terapi seperti apa dan di kedokteran nuklir seperti apa saya menunggu ini buat pertanyaannya buat siapa tadi ya perbedaan yang paling Bu Sari sama Bu Siti yang paling kurius sekali adalah terapi kalau di terapi seperti apa sebelum saya memberikan pertanyaan ini ke Bu Siti dan Bu Sari mungkin gini Mbak Din sebenarnya yang paling mendasar itu kalau di diagnostik itu kita memberikannya kan estimasi dosis ya perakiraan lah memberikan dosisnya sekian gitu kita belum sampai sana ya sementara di radioterapi itu dosisnya lebih pasti dibandingkan yang di diagnostik dapatnya berapa grade dapatnya kesatuannya tergantung alatnya kalau di kobat itu pakai kesatuan waktu kalau di linek pakai kesatuan MU gitu jadi lebih pasti tapi untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan langsung pertama dari sisi radioterapi dari Bu Sari mohon kok Bu Sari Bu Sari tunggu sebentar ada sedikit-sedikit sempilan-sempilan Mas Render biasa saya kan suka menyempil ya buat peserta mohon maaf link absen sudah ditutup teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu link absen sudah ditutup sudah diberikan kesempatan ya saya sudah berkali-kali ya mohon maaf sekali link absen sudah ditutup ya silahkan Bu Sari kalau di radioterapi itu aparan radiasi yang diberikan atau dosis radiasi yang diberikan kepada pasien itu sudah ada jelas perhitungannya sesuai dengan hasil treatment planning system kita kemudian sesuai dari sebelum dia masuk ke treatment di simulator dulu kemudian kita pasti dari berapa lapangan dari dosis tersebut disesuaikan dengan kedalaman dan juga media dari yang akan kita simpan jadi itu sudah detapannya dan sudah secara terdata dosis-dosis yang akan kita berikan kepada pasien itu biasanya disampaikan juga ke RTT-nya atau cukup fisikawan medisnya dengan menternya Bu itu secara berangkai itu status pasien ataupun perhitungan tersebut diketahui oleh tim jadi memang tim memang memang sudah tahu ya Bu ya oke ya mungkin langsung ke Bu pemberian dosis ke pasien ini Bu tadi kalau tadi di diagnostik kita hanya bisa mengira-ngira akhirnya memberikan estimasi dosis yang pasien jadi sifatnya perakhiran bagaimana dengan di kedokteran nuklir Bu Siti terima kasih Mas Lendra untuk di kedokteran nuklir kan berbeda ya jadi dosisnya itu kalau di kedokteran nuklir juga pasti diberikan oleh dokter SBKN-nya terus untuk penghitungannya pemijahannya dari apa generator dan sebagainya itu di kedokteran nuklir itu juga ada radio parmasisnya kedokteran nuklir itu sedangkan untuk bismetnya disini melakukan kegiatan mengambil data dari Siti-nya data dosis pasien dan juga memasukkan meng-input data-data di SIN kalau yang di di mana di kedokteran nuklir seperti itu oke menambahkan kakak Rendra boleh 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 sekali Bu Rini senior saya gak berani juga menolaknya silahkan siang senior siang senior berarti ya jangan gitu kakak nanti saya gak tetap sate lagi ya silahkan silahkan yang mau sate datang ke tempat saya nanti oke saya mau menambahkan penyataan dari Ibu Siti mengenai dosis di kedokteran nuklir memang untuk di kedokteran nuklir apa tidak seperti di radioterapi peranan fisikamediknya itu dikarenakan penentuan dosis itu di kami masih mengacu kepada rentang dosis dan kadang juga ada satu rumah sakit yang mengacu berdasarkan guideline kalau yang guideline Eropa dia berdasarkan perberat badan pasien tapi kalau di kita itu mengacunya kepada ICRP ataupun juga pada lampiran perkabapeten nomor 17 tahun 2012 disana pada setiap prosedur pemeriksaan sudah dinyatakan dosis yang dosis yang diberikan nah pada anak-anak dosis yang diberikan itu berdasarkan persentase dari dosis maksimal yang diberikan kepada pasien dewasa jadi diketahui dulu berat badan anaknya kemudian nanti dihitung ada diagram tapi maaf saya lupa dari artikel apa buku apa itu ada seperti diagram disitu sudah menunjukkan berat badan anak berapa dan menghasilkan persentase dosis untuk anaknya itu pertama tadi dosis ya kemudian kalau untuk yang terapi betul yang dikatakan di Siti itu dari yang diberikan adalah dari dokter dari klinikusnya demikian kakak yang bisa saya tambahkan mudah-mudahan bisa semakin jelas terima kasih sangat jelas sekali saya mau nanya ke Mbak Adin Mbak Adin sudah jelas belum Mbak Adin jadi pertanyaan dari Mbak Adin jelas jelas ya sudah jelas jelas kita mau lanjut ke membacakan pertanyaan teman-teman lagi atau ada sepertinya sih sepertinya sih langsung langsung di pertanyaan terakhir karena saya mau minta waktu buat terakhir nanti Prof Jarwani untuk bicara ya Mas Rendra oke oke satu lagi satu pertanyaan lagi boleh gak Mas Rendra untuk semua pembicara boleh boleh kalau di diagnostik itu kan masih belum se-establish terapi KN meskipun establish tapi bolokurowonya sedikit banget gitu ya Ibu Rini itu kasian banget bolokurowonya sedikit banget gitu ya nah ini harapan terbesar ke depan dengan sebuah profesi fisikon medis buat keempat pembicara ini mau seperti bagaimana apakah ada terobosan atau ada apa impian yang beliau-beliau ingin sampaikan gitu Mas Rendra ya mau mulai dari mana ya mau Mas Rendra aja Mas Rendra ko-host eh ko-host komediator sudah dibayar jangan ini oke 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 karena Bu Siti dari Semarang saya minta yang dari Sumatera Barat coba Mbak Fafi ya betul Fafi dulu silahkan Mbak Fafi suaranya masih mute sudah monitor oke oh iya terima kasih Mas Rendra Bu Siti saya izin dulu ya Bu Siti ya wajib dulu ya harapan kita organisasi dan kita profesi fisikawan medis pastinya kita berharap saya berharapnya kita ya harus mendunia ya Mas ya amin harapan terbesar amin ya untuk itu ya saya mudah-mudahan kita tuh yang didiagnostik semakin gak abu-abu lagi ya Mbak Dinia sekarang masih ada abu-abunya maunya jelas bukan main abu-abunya iya abu-abunya jelas banget abu-abunya jelas banget semoga semoga kita yang didiagnostik akan segera dilengkapi toolsnya atau barangkali teman-teman yang punya ini yang punya tools yang bisa mensiasati tools mungkin ayo kita berbagi tips gitu di grup kita jadi sehingga kita tuh punya satu modulasi yang sama tentang pekerjaan kita dari Sumatera Barat itu yang paling dekat ke Kalimantan nah sekarang ke Mbak Sari coba Mbak Sari kalau menurut saya bagaimana psikomedis itu nanti bisa eksistensi di masing-masing yang pertama dia harus menjadi seorang psikomedis yang profesional profesional itu seperti apa yang pertama dia harus mencintai pekerjaan dia harus cinta dulu terhadap pekerjaan dia kemudian nanti akan timbul tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan kemudian dia juga harus belajar 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 terus dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada kemudian juga dia harus menjadi orang yang dipercaya di bidangnya sehingga selain itu dia juga harus terus proaktif sehingga akhirnya dia bisa mencerminkan bahwa psikomedis itu modelnya seperti ini ini yang saya harapkan ke depan bahwa psikomedis kita harus menjadi seorang yang profesional tetapi profesionalnya dimulai dari diri kita sendiri kemudian baru kita bisa menampilkan seseorang yang bisa dinilai oleh orang lain bahwa psikomedis itu memang gitu oke jadi tetap dimulai dari diri sendiri ya Mbak Sari ya kita berharap kita semua yang ada di sini bisa berdiri sendiri dari Kalimantan kita menuju ke Semarang Ibu Siti Akbari terakhir Ibu terima kasih Mas Rendra kalau saya ingin menyarankan sebetulnya bagaimana fisikawan medik itu terutama tadi yang Mbak Rini bilang masih sedikit ya populasinya khususnya untuk kedokteran nuklir sebetulnya ada PR besar yang harusnya dilakukan oleh persatuan kedokteran nuklir teranostik molekular Indonesia dimana peer group ini memegang peranan penting untuk membangun kedokteran nuklir apabila kedokteran nuklir ini berkandas paling tidak memenuhi dari PMK 1249 tahun 2009 dengan bertambahnya senter kedokteran nuklir otomatis kebutuhan fisik untuk kedokteran nuklir akan terserap dengan baik nah bagaimana tentunya tidak hanya bergandingan tangan dengan temen kes tetapi juga bergandingan tangan dengan batan untuk pengadaan kebutuhan dan melengkapi kebutuhan radifarmaka dalam negeri nah apabila sudah terbentuk beberapa senter sakit tambahan dimana yang 16 ini menjadi 160 senter kedokteran nuklir tentunya tugas besar teman-teman bismet adalah memenuhi topoksinya di KNK nomor 8 tahun 2009 itu ada 11 topoksinya melakukan topoksin-topoksi itu dari analisa kebutuhan dan sebagainya sehingga tantangan dan perbosan inilah yang sebetulnya perlu diciptakan jadi tidak ada alasan lagi sudah ada nomor KMK tahun 2009 jadi teman-teman bisa melihat kesana mengacu ke KMK nomor 8 tahun 2009 langsung ke Sulawesi Bang Sarul terakhir Bang Bang Sarul masih mute buka puasa oh sudah buka puasa belum 5 menit lagi 5 menit lagi ya terima kasih kalau harapan saya di sole setengah semoga memang kita sendiri memang masih kekurangan tenaga fisika medik untuk di sole setengah sendiri karena di sole setengah sendiri itu masih cuma 6 orang 6 orang tenaga fismet yang ada tersebar di 3 kabupaten kota jadi semoga nanti untuk daerah yang yang belum mempunyai bisa diisi lagi bisa diisi kemudian kemudian kedua itu masih mengangkut tentang tulisan memang kita masih sangat kurang sangat kurang sekali untuk tulisnya jadi untuk untuk menunjukkan eksistensi di di manajemen di manajemen untuk kadang kita agak keras untuk bertahan eksistensi kita di fisikawan medik tetap ada untuk kita menjadikan fisikawan yang terjadi di beberapa daerah terkait dengan pekerjaan fisikawan medik dari mulai kurang eksistensi sampai ketidakadaannya tool di beberapa senter mudah-mudahan bisa ada solusi ke depannya sebelum acara ini berakhir saya akan mengundung Prof Jarwani ini adalah orang tua kita guru besar kita senior di fisikawan medik dan yang menginisiasi adanya profesi fisikawan medik di Indonesia untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Prof Jarwani untuk memberikan sedikit nasehat mungkin atau apa lebih tepatnya mohon kita mohonkan kepada Prof kesimpulan dari diskusi kita ya monggo Prof Jarwani waktu dipersilahkan ibu saya terus terang saja tidak siap untuk memberikan untuk memberikan apa patah dua patah karena memang saya juga datangnya terlambat tidak mengikuti seluruh seluruh apa seluruh acara ya jadi kalau misalkan saya disuruh ngomong terus terang saja fisikawan medis di Indonesia ini memang masih belum berfungsi dengan yang seharusnya ya kalau misalkan yang makanya kan pendidikan fisika medis di UI terutama itu for the first step untuk pertama kali memberikan prioritas pada radioterapi ya begitu radioterapi sudah ada lulusannya sudah ada ini sudah cukup ada staff pengajarnya dan seterusnya lalu baru disusul memberikan fokus fokus kedua ke diagnostik dan kedukteran nuklir nah sekarang kalau misalkan kita lihat dan mustik itu kalau radioterapi itu fisikawan medis pasti akan bekerja dengan sekuat tenaga karena setiap pasien itu harus melalui tangan fisikawan medis ya setiap pasien tidak ada pasien yang bisa diobati atau diradiasi tanpa melalui fisikawan medis jadi fisikawan medis yang ada di radioterapi itu sudah jelas bahwa dan alat-alatnya juga setiap itu sudah secara internasional juga sudah diberitahukan bahwa kalau misalkan linex harus ada alat ukurnya ini minimum yang standar juga sudah ada dan begitu beli peralatan semua peralatan standar sudah harus terbeli jadi disini apa yang dilaksanakan oleh fisikawan medis yang standar itu oleh fisikawan medis radioterapi pasti mereka melaksanakan setiap hari nah kalau misalkan yang di radiologi diagnostik sekarang radiologi diagnostik itu justru jumlahnya kita banyak tetapi peran yang dilaksanakan di rumah sakit sebetulnya masih belum banyak makanya Mas Supri supaya mempercepat ini makanya ada diklat lalu kita mengusahakan bagaimana supaya nantinya ada residensi residensi itu untuk spesialisasi jadi nanti spesialisasinya bisa diagnostik dengan intervensional atau panuk kedokteran nuklir ataupun radioterapi karena bagaimanapun juga yang profesi itu itu harus ada ya didik secara scientific tetapi juga dilatih jadi tidak bisa hanya tidak bisa hanya ini saja apa didik saja tetapi tidak dilatih dilatih mereka supaya bisa bekerja mandiri dengan peralatan yang standar dan yang seharusnya kalau misalkan rumah sakit yang mempunyai alat sophisticated saja alatnya juga akan sophisticated juga begitu tapi balik diagnostik itu belum bisa sekarang ini kalau misalkan tadi kita lihat dari sabang sampai merauke peralatan diagnostik itu ini ini banyak sekali variasinya banyak sekali dan rumah sakit juga pemilikan alatnya juga bervariasi sekali jadi mulai dari yang advanced technology sampai yang paling konvensional teknologi ada di diagnostik nah sedangkan peralatan yang akan dipakai untuk diagnostik untuk untuk melaksanakan peran diagnostik itu belum hanya mungkin satu dua rumah sakit sampai sekarang ini sudah mulai ada saya senang melihatnya tapi kalau misalkan dilihat dari jumlahnya diagnostik yang sebesar itu sih belum seberapa jadi kalau misalkan ini apa abismi ya ya kan ya abismi jambut mau memper ini mau apa memajukan biak musik yang berikutnya sesudah radioterapi mungkin juga harus ikut berjuang juga berjuangnya sekarang ini dari pihak universitas Mas Kupri sudah berusaha untuk beberapa universitas dilengkapi dengan peralatan biak musik yang dari Bandung dari Semarang yang Bandung adalah ITB yang di Udik di Semarang Brawijaya di Malang lalu di Medan ada lagi di Medan kalau Mas Kupri ada kan ya saya nggak hafal Mas Kupri mungkin nanti bisa memberitahukan nah dengan peralatan peralatan itu nanti diharapkan tentunya di universitas itu nantinya akan ada eksport-exportnya di pihak musik nah kalau misalkan sudah ada eksportnya tentunya mereka nanti akan menularkan akan mengajarkan ke rumah sakit rumah sakit yang sekarang ini belum mempunyai peralatan dan yang sudah mempunyai peralatan tetapi belum pernah dilatih gitu jadi saya katakan sekali lagi untuk profesional itu tidak hanya sekedar di sekedar di didik begitu saja tetapi juga dilapis gitu ya dilapis jadi disini kita lihat namanya profesional dia nanti akan mampu bekerja mandiri sesuai dengan peran di tempat bekerja gitu ya jadi dengan deklat itu sudah deklat yang diberikan oleh UI sudah yang keberapa saya tidak yang ketujuh yang ketujuh ya yang ketujuh itu sudah meluluskan banyak orang jadi kalau yang ketujuh itu yang lulusan dari situ paling tidak mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan yang paling sadar untuk harapannya dan langkahnya sudah on the track berarti ya bu ya bagaimana bagaimana harapan dan langkah yang ditempuh sebenarnya sudah on the track ya on the track ya hanya sekarang ini untuk mendidik banyak orang itu adalah butuh tenaga butuh pikiran butuh ini makanya adanya Afismi ini nanti Afismi kalau misalkan perlu nanti Afismi membuat membuat bagi rumah sakit rumah sakit yang mempunyai peralatan diagnostik itu akan dijadikan leaders disitu akan di harus bersedia menjadi leaders nah menjadi leaders itu bagaimana nanti jadi rumah sakit yang belum mempunyai peralatan nanti bisa mencontoh permintaan peralatannya itu apa nanti kalau misalkan Anu ini ya mengikuti mengikuti diklat tapi kalau untuk yang paling cepat itu misalkan seperti Mbak Adin Mbak Adin peralatannya sudah komplit lumayan jadi Mbak Adin nanti mungkin bisa misalkan oh ya rumah sakit ini habis beli peralatan Mbak Adin tolong Mbak Adin ngajarin kita untuk misalkan dua hari tiga hari ke rumah sakitnya jadi jangan sampai apa namanya apa namanya ya tidak mau belajar dari orang yang berpengalaman itu lebih lebih cepat kenapa setiap pekerjaan itu pasti ada trik-triknya semua pekerjaan jadi disini kita lihat kalau misalkan mau belajar sendiri oh bisa tentu fisik awan medis kan kalau yang sudah lulus kan tentu saja bisa baca bisa ini tapi kalau membaca sendiri itu mungkin butuh waktu beberapa mungkin malah justru satu tahun mungkin ya atau beberapa bulan tapi kalau misalkan diajari orang yang sudah berpengalaman datang oke nih loh caranya seperti ini seperti ini seperti ini itu akan lebih cepat makanya yang namanya pendidikan profesi itu nanti akan mendidik fisikawan medis dengan pendidikan tentu saja ilmu pengetahuannya juga tetapi pelatihannya prakteknya juga sehingga nanti akan diberikan tanda kelulusan apabila yang bersangkutan sudah benar-benar bisa dilepas mandiri itu yang harus diketahui dan perlu saya sampaikan perlu saya sampaikan bahwa kita akan bekerja sama dengan profesi lain profesi lain jadi kalau misalkan didagnistik ya dengan radiolog dengan radiolog kalau misalkan yang diinterventional dengan kardiolog kalau yang diperapi tentu saja dengan onkolog jadi disini kita lihat supaya kita bisa berdiskusi dan kita harus terus terang saja belajar terus nah belajar terus itu juga saya baru katakan tadi orang belajar itu ada belajar terus struktur ada yang belajar otodidak ada yang orangnya brilliant mau otodidak bisa tapi perlu waktu yang lama tapi kalau misalkan mengikuti anu post-struktur misalkan pendidikan mengikuti pendidikan di universiti mengikuti workshop mengikuti training itu anu ini tentu saja jauh lebih jadi supaya saudara bisa bisa anu apa bekerja sama dengan dokter tentu saja saudara harus mempunyai ilmu pengetahuan yang saudara gengang dulu baru sesudah itu saudara akan bisa berdiskusi akan bisa bagaimana akan diskusi bagaimana dengan ini kalau peran fisikawan medis sendiri belum ada di tangan jadi kita harus harus berjuang berjuang kita memang masih ini saya selalu mengatakan kita masih babet hutan jadi kalau misalkan kita babet hutan itu memang kerja keras banget nah kerja keras itu tergantung pada orangnya apakah memang waktunya waktunya sudah lewat oh ya kalau begitu sudah selesai kalau begitu saya sampaikan si rebel sama aduh takut bu makanya saya ngomong oh ya aduh maaf silahkan kalau begitu saya saya sudahi sekali lagi teman-teman fisikawan medis jangan sampai bosan belajar jangan sampai bosan belajar dari orang yang lebih Pak Anu lebih menguasai ya lebih berpengalaman ya terima kasih terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itulah ya tadi teman-teman bedanya kita-kita yang biasa sama prof kalau kelasnya prof itu walaupun tidak ada persiapan itu bisa apa namanya nyambung terus kalau kita-kita kalau tidak ada persiapan sedikit saja kita berikan kesempatan dulu kepada rekan-rekan yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur untuk berbuka puasa Bang Sarul selamat berbuka puasa semoga menjadi keluarga Sakinah mawadah warokmah pandutan Mbak Adin ya siap terima kasih bersama ya teman-teman mohon untuk diaktifkan penampilan terbaiknya ya betul saya kali ini Pak Sandro kita akan foto bersama bagi yang pakai hijab jilbab mungkin bisa dibetulkan ke kiri atau ke kanan sambil diingatkan juga bahwa apa namanya tanggal 30 April adalah tanggal terakhir pembayaran atau iuran Afismi ke DPP ini menjadi salah satu syarat diberikannya bukti sertifikat ikutnya teman-teman di acara IMPW ini jadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan sebelum tanggal 30 April yang berakhir agar teman-teman dari yang ikut dari awal sampai akhir bisa mendapatkan sertifikat ini terima kasih saya kembalikan ke Mbak Adin oke terima kasih Mas Rendra silahkan kembali ke Panitia boleh sekali lagi sudah selesai atau belum untuk foto bersamanya sambil menunggu dari semua kendala dan tantangan yang sudah didiskusikan hari ini semakin mungkin harus kita bawa pulang setelah acara ini adalah kenalkan profesi kita kemudian tampilkan performa kinerja yang bagus kendala peralatan tidak menjadi alasan seorang fisikawan medis untuk tidak bekerja kreativitas dan inisiatif untuk membuat peralatan sendiri sudah dibuktikan oleh teman-teman sejawat kita kemudian itu akan membuktikan bahwa seorang fisikawan medis harus menjadi seorang fisikawan medis satu lagi semangat yang ingin saya sampaikan baik dari teman-teman yang sudah menulis tadi di chat room semangat yang sudah disampaikan oleh keempat pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini adalah apapun kendalanya apapun tantangannya bisa membuat profesi kita menjadi lebih besar itu adalah kita sendiri jadi mari kita bahu-membahu bekerja sama tanpa mengenal dimanapun tempatnya berada mau yang dari jauh sana mau dari yang dekat sini mari kita berkolaborasi untuk menjawab semua tantangan dan kendaraan itu untuk menjadi peluang sehingga kreativitas kita dan eksistensi kita akan menjadi lebih bagus terakhir 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 saya ingin menambahkan buat teman-teman jadi saripati yang tadi Mbak Adin sampaikan saya setuju sekali jadi bagi yang enggak punya alat jadi jangan berkecil hati karena bagi teman-teman memiliki alat tools lengkap tidak menjamin fisikawan yang disini itu bekerja jadi apalagi enggak oke banyak sekali yang bisa kita bawa pulang hari ini ya ini udah hari keempat kita ketemu lagi besok di hari kelima sekaligus penutup jangan lupa registrasi untuk e-member migrasi buat teman-teman ditutup besok so jangan lupa pulang dari sini langsung migrasi dan jangan lupa love and proud being a medical physicist salam sayang selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sampai jumpa